Backlit keyboard dari laptop ini awalnya nyala, tapi setelah ganti keyboard kok malah nggak bisa nyala ya? Mari kisol, mari kita solusi! Jadi, keyboard laptop ini setelah diganti, malah nggak bisa nyala nih backlitnya. Maka dari itu, coba mincom bongkar dulu laptopnya dan mincom cek apakah ada kesalahan di dalamnya. Setelah dibongkar, ternyata, ish ish ish, aduh, gimana mau nyala? Backlit keyboardnya aja nggak ada. Sama seperti mincom nih, udah punya perasaan sama dia, eh dia malah yang nggak punya perasaan. Yaudah, kalau gitu, langsung aja mincom tambahkan backlit keyboardnya. Kita pasang-pasang-pasang, kemudian rakit seperti semula laptopnya. Dan jangan sampai ada part yang ketinggalan ya. Setelah dirakit semula seperti ini, kemudian mari diuji coba. Di sini, laptop sudah tampil dan backlit keyboard sudah berfungsi dengan normal. Kalau laptop kalian punya masalah seperti ini, jangan lupakan mincom ya. Selamat menikmati. Selamat menangmati. Terima kasih.